Al-Fatihah 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 Suatu ketika Dalam tangi ini Ibu angkat Rasulullah SAW Walaipun Kepanya Rasulullah Pertama Dia hubungan Bantuan Dengan Rasulullah Dikasihkan Ongka 20 Kami 20 ekor Semua 40 ekor Itu diberikan oleh Rasulullah Kepada ibu angkat Tanpa ada berpikir Apakah saya akan bangku Tanpa ada berpikir Apakah saya akan Dungi Karena dia sebagai ibu angkat saja Tidak Bahkan suatu ketika penergaan Rasulullah SAW kepada ibu angkatnya ini Datang ibu angkatnya yang menama halimah Rasulullah bersama dengan para sahabat berkumpul Ibu angkatnya datang Kemudian setelah itu juga Rasulullah membuka suruh bannya yang ada di kepalanya Kemudian melapisi tempat duduknya ibu angkatnya ini Dan duduk ibu angkat ini di atas suruhan Rasulullah SAW Sampai para sahabat mengatakan saya cemburu kepada halimah Itu penghargaan Rasulullah kepada ibu angkat Bagaimana ketika saat ibu ada ibu kandung dari Rasulullah Bagaimana ketika saat ibu saatnya ibu kandung Rasulullah masih ada Bagaimana penergaan Rasulullah SAW Ibu angkat saja begitu dihormati oleh Rasulullah Ada yang jauh dengan ibu kandung dari sini Kalian bisa menikmati suasana ini Itu hasil dari prebohan Kedua orang tua kalian Oleh dan kerana Bagaimana cara kita membalas kebaikan kedua orang tua kita Bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik membalas kebaikan kedua orang tua kita Maka kita harus betul-betul dalam melakukan pelajar Kita harus betul-betul ikut mata pelajaran Jadikan anak saya sebagai orang-orang yang berilmu Tetapi bagaimana doa itu bisa dikaburkan oleh Allah SWT Bagaimana kalau kalian cuma datang di sekolah Habis gentuk di sekolah Kalau kalian cinta kepada kedua orang tua kalian Kalian mau berpakti kepada kedua orang tua kalian Maka kalian harus buktikan Kalian betul-betul belajar di sekolah ini Jangan pernah lewatkan satu mata pelajaran Apalagi mau membangkan dengan guru yang ada di sekolah ini Sepakat ini Sepakat Sepakat Nah nanti yang dicatat sepakat itu tinggal menikmati dengan gurunya Tadi aku bilang sepakat Yang pelan di boros dari kau Ya Jadi kita harus berpakti kepada kedua orang tua kita Menunjukkan bahwa kita betul-betul belajar Bahwa betul-betul kita ini takat kepada guru Kita harus mengikuti segala proses yang ada di sekolah itu Banyak orang yang sekolah Tetapi tidak sedikit orang yang sekolah Namun tidak bisa lurus di sekolah Tidak bisa dia menyelesaikan studinya di sekolah Mengapa? Karena tidak ada sifat sabar dalam dirinya Tidak ada sifat sabar dalam dirinya Dia tidak sabar mengikuti proses-roses yang ada di sekolah Dia tidak sabar Menteri segala aturan yang ada di sekolah ini Dia tidak sabar mengikuti mata pelajaran Sedikit demi sedikit yang ada di sekolah ini Maka boleh dan karenanya Mulai hari ini Tingkatkan kesabaran kita Bulatkan tekat kita Kuatkan niat kita Bahwa kita ingin menuntut ilmu Hanya karena Allah SWT Untuk membuktikan Bahwa kita ini Sayang kepada kedua orang tua kita Amin ya Rabbi Yang pertama Bagaimana caranya kita Mencontohi Rasulullah Dengan cinta kepada Al-Qur Al-Quran Mari kita sering membaca Al-Quran Buka Al-Quran Baca maknanya Ikuti majelis-majelis Yang membicarakan tentang kekuasaan Allah Yang membicarakan tentang kekuasaan Allah Yang menggulas masalah Al-Quran Jangan pernah kita berat Untuk mengikuti majelis-majelis Yang mendidik kita taat Kepada Allah SWT Yang kedua Apa yang kedua tadi Siapa masih ingat Yang kedua Apa yang kedua Apa yang kedua Salih Jangan putuskan dari sirat Allah Mari kita saling memaafkan Jangan pelihara dendam Kalau ada yang disini Masih dendam dengan temannya Apalagi dengan guru Maka Hari ini kita harus terima Kekurangan dan kelebihan kita Dan saya memaafkan Antara satu dengan yang lainnya Yang ketiga Apa yang ketiga Apa yang ketiga Menghargai Atau berbakti Kepada kedua orang tua Termasuk Kalau ibu angkat Saya waktu sekolah disini Banyak betul guru-guru Yang bisa anggap Sebagai ibu saya Karena saya jauh dari pasang kayu Sekolah disini Saya asalnya dari pasang kayu Termasuk Ibu Siti Hajar Termasuk Ustaz Musta'an Dan guru-guru yang lainnya Semua adalah orang tua kita Maka bagaimana Rasulullah SAW Mencintai Dan menghargai Ibu angkatnya Maka kalian juga harus Mencontohi itu Bisa Betul-betul Menghargai Menghormati Menghargai dan menghormati Bukan hanya pada saat Ia berada di depan Kemudian kalian Cium tangan Bukan itu maknanya Tapi bagaimana Ketika kalian Ada di depan Atau di luar sana Tetap kalian Menjaga Kehormatan mereka Tetap kalian Mendoakan mereka Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah melindungi Para guru-guru kita Amin Allah panjangkan umurnya Amin Amin Allah sehatkan Jasmani dan rohaninya Semoga Senantiasa Bisa memberikan kita Ilmu-ilmu yang bermanfaat Amin ya Rabban Amin Tidak perlu banyak-banyak Saya sampaikan Tiga ujung saja Cinta Al-Quran Jangan dendam Jaga segatu rahmi Kemudian Membakti kedua orang tua Hargai guru Dan kita harus tetap Senantiasa Tahan kepada guru-guru kita Ya Oke Adik-adik sekalian Saya Atas nama pribadi Rahmat Dahun Dan Atas nama lembaga Ketua Ikatan Gai Buda Indonesia Provinsi Selawesi Tengah Rahmat Dahun SUD Mengucapkan banyak terima kasih Karena sudah di HAD Sudah di Undang untuk hadir Bertemu langsung dengan Adik-adik yang di belakang Merompon cantik-cantik Yang ganteng-ganteng ini Berseri-seri Apalagi para tuan guru Para ibu-ibu Masih mudah-mudah semua Saya lihat ibu-ibu Sudah tahu Ini ibu-ibu Awet mudah Terus saya Tuhan Ini Semua guru-guru Saya lihat Masih awet-awet mudah Semua Jadi insya Allah Kita demahkan Mereka semua Selantiasa dalam Hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan momen doanya Kami akan ikatkan Dari mudah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Selantiasa Berikan peristiwaan Kepada kami Dalam menjalankan Da'wah Untuk umat Amin ya Rabbi Amin Yang dimertikan Kita semua Dalam keadaan baik Amin Sudah ada yang memati Sudah ada yang memati Sudah ada yang memati Sudah ada yang memati Kamu orang deluan Saya di belakang Atau saya di belakang Kamu orang deluan Tidak ada masalah Karena mesti ada Jangan sementer balang Dan sementer siang Ya Oleh dan karenanya Kita saling menolakan Dalam kebaikan Semoga Allah Istiqamah kita Semoga Allah Selantiasa Akan mematikan kita Nanti Dalam keadaan Kusbul Khatimah Dalam keadaan yang baik Hadirin Yang dimulakan Allah Terima kasih atas perhatian Minta maaf Atas segala kekurangan Jika ada yang salah Mohon dimaafkan Agar tidak bermasalah Jika ada yang benar Silahkan diamalkan Agar hidup kita terselamatkan Di dunia kita berkibar Insya Allah Di akhirat kita akan aman Sebenarnya masih banyak Yang mau saya sampaikan Tetapi sudah banyak Kipas-kipas Jadi Nanti akan banyak Pokemon Tau Pokemon WKQ Rasolemon WKQ Rasolemon Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih